Oke, welcome to Jogja, Bang Fuad Terima kasih Ini terakhir kali Bang Fuad ke Jogja itu sekitar 6 bulan yang lalu lah ya Yang pas tadi, Fakultas September ya Fakultas UGM ya, September Jadi ini, kemarin juga sempat podcast-an di rumahnya Bang Fuad di Lombok Januari Kita bahas banyak hal lah itu ya Bahas banyak hal memang Sedikit nyinggung disertasi saya, terus nyinggung masa depan filsafat di Indonesia Nah ini sebetulnya masih inline Kita akan ngomongin skop yang lebih luas Artinya kalau ngomongin filsafat itu apakah harus dalam konteks akademis gitu Bagaimana dengan filsafat di luar akademik? Saya memperkenalkan dulu Bang Fuad Ini kawan saya, kawan diskusi dari Lombok Tapi dia originally gitu ya Maksudnya lahirnya itu di Medan Kebetulan sekarang stay di Lombok gitu ya Tapi bentar lagi kayaknya pindah ke Sulu ya Oke, beliau ini sejauh saya kenal Sebetulnya belum lama saya kenal Adalah seorang yang sangat-sangat eksperimental dalam berpikir gitu ya Artinya memang ambisi terbesarnya adalah membangun satu Satu gagasan ya Yang kemudian itu bisa dipertimbangkan ya di dalam konstelasi diskursus Dalam tegangan Theis versus Atheism ya Theism versus Atheism kemudian dalam konteks bukan teologi ya Tapi dalam konteks filsafat Dan memang beliau sangat aktif juga membuat konten filsafat ya Bahkan terakhir itu yang sangat luar biasa sama Prof. Graham Opie ya Salah satu filsuf kontemporer yang bisa dibilang Ya kalau ngomongin filsafat ketuhanan ya Graham Opie itu salah satu dedengkotnya lah sekarang Yang sudah hadir di podcast beliau di Fubi Fubilosophy Fubilosophy nanti mampir ya nanti ada di deskripsi Oke Karena dibesarkan secara intelektual Dari satu latar belakang yang sangat menarik ya Sangat-sangat religius Sangat-sangat religius Bahkan memang dikelilingi oleh kaum mistikus gitu lah Ya mistikus Itu kan kalau Ibaratnya orang lari itu udah sobek celananya itu Bang Fuad yang dititik ini ketika lompat Kesini ke titik sekarang Oke kita bahasa lainnya itu dari yang sangat-sangat religius ya Kemudian lompat ke posisi sekarang Sebagai seorang naturalis saya menurut ya Itu kan jauh sekali tuh Bang Sangat Lompatannya itu Sangat Kayak mana itu? Maksudnya Bagaimana kok bisa lompatan itu sejauh itu? Dari kecil Saya itu udah dididik sama orang tua saya Orang tua Ayah ya Ayah saya Papa saya itu untuk Berpikir Mandiri Cari tahu Walaupun di sisi lain belia punya kecenderungan untuk mengatakan Apa-apa yang gak kita ketahui kita serahkan saja sama Tuhan Gitu-gitu masih ada ya Tapi Kadang-kadang saya dari kecil udah terbiasa untuk gak puas dengan jawaban Serahkan sama Tuhan Akhirnya saya cari tahu terus Sehingga Membentuk karakter saya itu yang Dari dulu itu skeptik gitu Cuman Selama saya masih berada di dalam lingkungan mistik itu Saya selalu mendapatkan Bahasa saya yang mendapatkan jawaban ad hoc Terhadap segala sesuatu yang gagal saya ketahui Tapi Di sisi yang lain Rasa penasaran itu tetap ada Nah Sampailah di satu masa Di beberapa tahun terakhir itu Akhirnya saya itu Komunitas mistik saya ini mengalami kekacauan Yang dimana saya akhirnya memutuskan untuk keluar dari situ Jadi memang ada masalah politik Saya memutuskan untuk keluar Bukan langkah yang mudah Karena practically seumur hidup saya Saya selalu berada dalam lingkungan itu Dan saya keluar Saat saya keluar Secara konsekuen Saya juga Menanggalkan semua Ilmu-ilmu dan jawaban-jawaban yang disediakan oleh Ajaran itu Sebenarnya lebih bilangnya komunitas Bukan ajaran Komunitas tidak pernah memberikan ajaran Jadi Kebenaran-kebenaran yang diceritakan oleh mereka Akhirnya saya menjadi orang yang kosong Pegangan saya cuma satu Tanya Cari tahu Kalau ada ilmu pelajari Akhirnya saya mempelajari semua ilmu Awalnya saya mempelajari tentang mistisisme-mistisisme agama Saya ketemu astronomi Saya ketemu psikologi Terus-terus-terus sampai saya menemukan sosok-sosok new atheism Dari situ saya mulai membentuk sebuah kebencian terhadap Jadi saya mengenai dulu saya teoginik Benci sekali sama agama Sampai akhirnya saya masuk di fase dimana saya itu Tidak puas dengan ini semua Seharusnya keilmuan itu tidak dilandasi oleh kebencian Dan tidak diwarnai oleh itu Entah kenapa akhirnya saya ketemu dengan filsafat Dan Dan Disitu juga Tidak mudah Karena memang pas saya masuk ke filsafat di masa itu Saya itu berada dalam kondisi existential dread Karena semua ilmu yang saya pahami Bertentangan sekali Dengan ilmu yang saya dapatkan di komunitas saya dulu Oh berarti Maaf saya potong dikit Berarti itu memang Engagement pertama Awal dengan filsafat itu adalah Lebih ke problem existentialist Existentialist Lebih ke problem existentialist Existentialist Existential gitu ya Oke menarik Karena yang namanya existentialist ini kan Tidak terlalu fit and match Dengan satu generasi agama Kenapa? Karena Pertanyaan Seseorang yang existentialist Itu Tidak ada akhirnya Open ended Dan ada Kuat dekonstruksionismenya Disitu ya Karena berusaha untuk Oke memaknai ulang hidup Mempertanyakan Hidup Mempertanyakan Mempertanyakan Segala satu yang kemudian Mapan Saat ini gitu Termasuk Tentang truth itu Dipertanyakan ulang lagi tuh Truth itu gitu ya Oke lanjutkan Jadi Saya mengalami existential dread itu Dari 2019 Sampai 2022 Akhir Dan itu Betul-betul Sesuatu yang Mengacaukan Personality saya Psychologically speaking Jadi begini Pencarian saya terhadap kebenaran Itu benar-benar Merubah diri saya Secara nyata Seperti orang gila Jadi makanya Kalau bilang Jangan jadi filsuf lah Nanti jadi orang gila Saya merasakan itu First hand Jadi itu bukan sesuatu yang Diucapkan untuk Mengeji atau apa Enggak Saya betul-betul mengalami itu ya Jadi begini Saya mau menggambarkan tentang Urgensi dari keilmuan ini Dan peranan filsafat ini Di dalam Menyelamatkan saya dari Dread itu gitu Jadi begini Akhirnya Pertanyaan saya itu begini Sebenarnya Waktu itu ya Yang menurut saya ya Mempunyai korelasi Antara bagaimana saya di Keagamaan dulu Dengan saya di Ini Di saat mencari filsafat Saya begini Saya merasa manusia Harus ada Harus ada ininya Harus ada tujuannya Dulu kalau di agama kan Ya menjadi Saya lupa istilahnya Pasti ada tujuannya Dengan apa namanya Berserah diri kepada Tuhan Dan lain sebagainya Nah saat saya Mendekonstruksi itu semua Pertanyaan tentang Apa tujuan manusia itu Tetap ada Saya berusaha kling Bergantung dengan 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 Jawaban ini Dan saya gak menemukannya Sampai di satu sisi Ya eksistensial Saya merasa Oke kalau gitu Kita gak ada tujuannya Terus kita mau ngapain Gak terus Gak ketemu Ketemu Akhirnya saya tahu satu Kita harus mencari Terus Awalnya kenapa Saya pikir mencari Terus Sebenarnya agak lucu Supaya kita tahu Siapa yang harus kita sembah Oke Sebentar Ini menarik ini Mencari Being a truth seeker Dan Being a truth Itu kan Suatu hal yang berbeda Iya Karena mencari Sebuah kebenaran Dengan Menjadi Kebenaran Itu satu hal yang berbeda Kalau Bang Fuat Lebih itu yang mana Mencari kebenaran Saya pikir Terus itu bukan sesuatu Yang kita bisa menjadi Saya begini Saya seorang Saya seorang naturalis Itu background utama saya Saya seorang naturalis Saya merasa Semua ini bisa diketahui By By nature By Natural means Tetapi satu yang saya Yakini Bahwasannya Dengan naturalisem Sendiripun Kita belum bisa menemukan Kebenaran Kenapa? Karena Konstitusi Empirik kita Sangat terbatas Alat kita untuk mencari Kebenaran Oke kita punya logika Kita punya Rasionalis Rasional Kita punya Science Empirik Tetapi kita tetap Terbatasi sama Fisiologikal Apa ya istilahnya Keterbatasan Keinderaan kita Kita mengetahui kebenaran Dengan alat apapun Dan melalui Berbagai macam Sistem konsensus Itu tetap sesuatu yang Di-inver Oleh manusia yang Mengetahuinya Maka Maka gini Oke itu punya 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 The value Of being True Tapi Saya pikir Itu bukan Truth as a whole Nah disini bagian saya Yang agak sedikit Melenceng dari aliran Analytik saya Tapi saya merasa Kita gak bisa Ini bukan kebenaran Yang paling sejati Ini kebenaran Iya tapi Ini masih bisa Ini belum sempurna Gitu Oke Ini juga nyambung Dengan Pertanyaan-pertanyaan Umum ya Kenapa Science itu Layak dipercaya Itu pertama Dan yang kedua Jika dibandingkan Dengan agama Itu akan Beradu Public trust Atau kepercayaan Dalam konteks Fungsionalitas Instrumentalitas Bahwa science itu Dia leading Dia Satu langkah Di depan Untuk grasping reality Nah Kalau kita Asumsikan Realitasnya Sebagai satu hal Yang uncertain Artinya Everything is Model gitu ya What if Bagaimana jika Semua itu Probabilitas Hanya saja Science itu punya Instrumen untuk Mempersempit Probabilitas itu Nah Semisal kalau kita bilang Baik itu Science Agama Ataupun Pengetahuan Apapun bentuknya Itu tidak Bisa Grasping reality As itself Gitu Unsieh gitu ya Lalu kenapa Lalu kenapa kita harus Membenturkan bahwa Science itu lebih layak Dipercaya daripada agama Sementara Science pun Tidak membongkar realitas Setelanjang-telanjangnya Hanya memperkecil Probabilitas itu Karena Science Bisa Dibuktikan Dan Buktinya Konsisten Setelah Di uji Beberapa kali Agama Dengan semua Terus Klaimnya Menurut saya Tidak sesuai Dengan Realita Kebenaran Dan Morality Klaim Di kebanyakan Agama Agama Abraham Terutama Menurut saya Bertentangan Dengan Standar Etika Yang terjadi Di Masa modern Ini Satu hal Tapi Intinya Kenapa Saya tetap Mengutamakan Sains Bahkan Saya kadang-kadang Bilang Paham Naturalism Saya itu Seperti Tidak bisa Dibedakan Dengan Paham Sains Bagaimana Sains Berpikir Tapi Setidaknya Sains Begini Sains itu Mempunyai Kualitas Kapasitas Untuk Disalahkan Falsifiable Itu sesuatu Yang membuat Saya Saya lebih Suka Sama sesuatu Yang bisa Difalsify Daripada Sesuatu Yang Diklaim Sebagai Certain Truth Unquestionable Yang kedua Yang ketiga Seperti yang Saya bilang Tadi Dia Memang Evidence Konsisten Secara Diuji Berapa Kalipun Misalnya Kalau kita Bilang Kayak Gitu Contohnya Misalnya Kalau 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 kita Hubungkan Dengan Hazanah Teologi Yang Memang Tidak Membuka Ruang Untuk Ada Falsifikasi Terhadap Satu Pengetahuan Atau Satu Postulat Postulat Mungkin agak Susah Suatu Pandangan Keagamaan Tentang Realitas Karena Antara Agama Dan Sini Sama-sama Berambis Untuk Mengakses Realitas Masing-masing Punya Klaim Tentang Dunia Klaim Ontologis Masing-masing Nah Kita Misalnya Ambil Bentrok Dengan Sains Kita Lihat Misalnya Anselmus Fides Quaren Intlectum Fides Quaren Intlectum Kalau Nggak Salah Mohon Nanti Diralat Nanti Kita Sesuaikan Nah Artinya Iman Itu Mencari Pembenarannya Sebetulnya Artinya Apa Ketika Kita Mengatakan Bahwa Sains Itu Dengan Klaim Sain Tifik Itu Menjelaskan Realitas Sedangkan Agama Dengan Klaim Metafisik Yang Menjelaskan Realitas Itu Sebetulnya Kalau Sains Dipijakan Naturalis Dan Agama Ini Pijakannya Itu Tidak Naturalis Nggak Akan Bisa Ketemu Kenapa Artinya Satu Hal Yang Sia Sia Kemudian Kita Membetulkan Antara Klaim Sain Tifik Dengan Klaim Metafisik Tentang Realitas Kenapa Teologi Mungkin Lebih Cocok Ya Kalau Saya Misalnya Menyebutnya Sebagai Meskipun Itu Agak Bentrok Juga Karena Kompositivismologis Tidak Menyukai Klaim Metafisika Tapi Itu Sebetulnya Suatu Klaim Metafisik Sebetulnya Klaim Yang Menolak Metafisik Itu Metafisika Yang Baru Bukannya Itu Suatu Hal Yang Sia Sia Artinya Kenapa Kita Nggak Kemudian Melihat Bahwa Kalau Stephen J Seorang Evolisionis Biologis Penganut Darwin Dia Mengatakan Ada Prinsip Istri Jadi Sains Itu Ngurusin Fakta Agama Ngurusin Soal Nilai Soal Ethics Gitu Gimana Itu Kalau Pendapat Bang Fuad Sebagai Seorang Yang Mengklaim Bahwa Bang Fuad Itu Naturalis Saya 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 Begini Di Saat Kita Mengatakan Agama Mengklaim Soal Ethics Apakah Agama Yang Melegalkan Perbudakan Apakah Agama Yang Mengatakan Mati Untuk Orang Orang Yang Berkhianat Dari Agamanya Apakah Itu Klaim Moral Yang Moral Menurut Saya Tidak Saya Tidak Menjelaskan Yang Lain Karena Itu Bisa Membuat Posisi Saya Bermasalah Tapi Saya Pikir Ada Begitu Banyak Klaim Moral Dari Agama Yang Ada Di Dunia Ini Terutama Abraham Yang Menurut Saya Bertentangan Dengan Standar Moral Zaman Sekarang Itu Satu Yang Kedua Dengan Posisi Saya Sebagai Seorang Naturalis Dan Yang Pasti Memang Saya Lebih Mempercayai Sains Daripada Saya Mempercayai Agama Saya Pikir Saya Tidak Punya Urusan Untuk Membenturkan Dua Ini Saya Hanya Berjalan Berpikir Mengikuti Kemana Bukti Itu Mengarahkan Saya Jika Agama Tidak Bisa Menyediakan Bukti Seperti Yang Saya Melihat Agama Seperti Sesuatu Yang Bagi Saya Sesuatu Yang Tidak Saya Seperti Gini Saya Banyak Meniru Gayanya Richard Dawkins Saya Merasa In Regards Of Truth Claim Saya Tertarik Untuk Mengikuti Agama Apapun Dalam Konteks Ini Klaim Agama Begini Buktikan Dulu Kenapa Itu Bisa Menjadi Benar Kalian Masih 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 Punya Tanggung Jawab Untuk Membuktikan Kenapa Klaim Itu Benar Dan Bagaimana Sistem Metodologinya Untuk Mengatakan Itu Benar Saya Lebih Baik Berkaca Atau Mempercayai Atau Mengikuti Sesuatu Yang Memang Bisa Dibuktikan Metodologi Seperti Itu Oke Berarti Itu Kalau Misalnya Kita Mau Bilang Selesai Sudah Sudah Nggak Bisa Dinego Lagi Artinya Apa Ketika Misalnya Bang Fuad Sebagai Seorang Naturalis Mungkin Saya Penasaran Ini Mengulik Lagi Sisi Kenaturalisannya Bang Fuad Oke Artinya Yang namanya Naturalis itu Kan Tidak Memberikan Ruang Bagi Di Balik Yang Natural Natural Oke Itu Sepengetahuan Saya Karena Naturalis Itu Dia Inline Juga Dengan Paham Konkretisme Ataupun Reisme Individual Exist Only Spatiotemporal Entities Exist Dan Berarti Itu Sama Sama Artinya Nggak Posisi Naturalismenya Bang Fuad Naturalisme Yang Ateistik Saya Secara Umum Naturalisme Itu Ateistik Naturalisme By Definition Saya Rasa Ateistik Saya Saya Begini Apa Namanya Ya Naturalisme Adalah Sesuatu Yang Saya Adopsi Sebagai Something That Explains The Universe What Is Beyond Saya Tidak Pakai Paham Itu Oke Berhenti Di Alam Semesta Berhenti Di Alam Semesta Itu Satu Hal Artinya Begini Makanya Saya Sering Mengatakan Tuhan Itu Adalah Something Out Of This World Setidaknya Setidaknya Cuman Itu Definisi Yang Bisa Saya Berikan Oke Oke Saya Sedikit Masuk Mohon Maaf Ini Menarik Mas Buat Terkait Dengan Komitmen Ontologis Bahwa Mas Buat Menegasikan Konstruksi Pengetahuan Yang Human Tentang Tuhan Atau Menegasikan Realitas Ketuhanan Sama Sekali Menegasikan Itu Saya Enggak Tahu Tuhan Itu Harus Seperti Apa Saya Enggak Merasa Semua Yang Saya Jelaskan Tentang Tuhan Akan Bisa Menjelaskan Seperti Sebagaimana Tuhan Itu Seharusnya Oke Itu Epistemically Speaking Kalau Ontologically Speaking Masih Ada Enggak Tuhan Kira 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 Ini Kita Ngomong Pengetahuan Komitmen Ontologis Saya Pernah Di Jurnal Pertama Saya Cek Jurnal Saya Nanti Di Fubilosophy Namanya Nanti Kita Taruh Di Deskripsi Bayangkan Sebuah Painting Lukisan Lukisan Yang Sebesar Kosmos Oke Semua Yang Ada Di Lukisan Itu Semua Yang Ada Di Dalam Lukisan Itu Semua Yang Ada Oke Kita Pak Saya Pakai Alegorik Lukisan Di mana-mana Yang namanya Lukisan Pasti Ada Pelukis Oke Salah Satu Titik Kecil Dari Lukisan Itu Ada Sebuah Entitas Yang Namanya Fuad Si Fuad Ini Mau Mencari Siapa Yang Menciptakanku Akhirnya Si Fuad Ini Mendatangkan Semua Lukisan 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 Dalam Lukisan Itu Untuk Mencari Baik Kita Cari Dia Cari Akhirnya Orang Ini Semua Mencari Ke Semua Penjuru Lukisan Dicarinya Sana Sini Sana Sini Dia Bilang Gini Sejauh Yang Kami Cari Yang Kita Temukan Hanyalah Lukisan Kemana Kemanapun Kita Pergi Ada Lukisan Kita Tidak Bisa Pergi Dari Luar Lukisan Akhirnya Sifat Ini Bilang Oke Kalau Gitu Kita Transcend Kita Harus Keluar Dari Lukisan Ini Biar Kita Bisa Mengetahui Siapa Yang Melukis Kita Analoginya Seperti Itu Saya Merasa Jadi Menjadi Eksperimental Menjadi Continental Saya Disini Saya Rasa Kalau Kita Mengetahui Tuhan Kita Harus Keluar Dari Universalitas Itu Sendiri Apa Namanya Literally Speaking Jadi Ini Bukan Metafor Kita Harus Bisa Keluar Dari Semua Constraint Universal Constraint Natural Constraint Itu Kita Bisa Keluar Dari Situ Baru Kita Bisa Sedikit Mendeskripsikan Seperti Apa Tuhan Seharusnya Segini Tuhan Mari Kita Bicara Tuhan Bagi Saya Tuhan Semua Tuhan Yang Ada Di Alam Semesta Ini Yang Pernah Didefinisikan Yang Pernah Dideskripsikan Yang Pernah Dikarang Oleh Manusia Semua Tuhan Ini Adalah Makhluk Supranatural Yang Sebenarnya Dia Dibentuk Dari Pengetahuan Pengetahuan Yang Dimiliki Oleh Manusia Itu Sendiri Gini Semua Properti Tentang Tuhan Yang Ada Di Alam Semesta Ini Mempunyai Properti Naturalistik Hanya Saja Eksistensi Eksistensi Realnya Tidak Bisa Melewati Mind Oke Suppose Saya Mengikuti Gayanya Intelektual Hero Saya Graham Opi Saya Tidak Apa-apa Soal Tuhan Tuhan Yang Pernah Dipercayai Tidak 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 Ada Orang Yang Percayanya Thor Thor Ini Adalah Tuhan Petir Orang Nord Nord Semua Karakter Tentang Thor Itu Adalah Of Natural Thing Dia Bisa Memanggil Memanggil Ini Adalah Sebuah Konsep Kita Ini Bukan Semantik Ini Memanggil Memanggil Petir Jangan Jangan Pikirkan Memanggil 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 Sebuah Sebuah Kegiatan Yang Sangat Manusiawi Kita Melakukan Aktivitas Itu Untuk Untuk Mendatangkan Sesuatu Misalnya Kita Memanggil Anak Kita Kita Panggil Dan Sebagainya Petir Of Natural Property Kan Begitu Abis Itu Dia God Of Poetry Misalnya Poetry Of Natural Property Semuanya Of Natural Property Dan Semua Dari Natural Ini Memang Bisa Dipikirkan Oleh Manusia Tetapi Di saat Property Ini Digabungkan Menjadi Satu Karakter Yang Mempunyai Kemampuan Itu Semua Dia Fail To Exist In Reality Karena Dia Melanggar Hukum Natural Jadi Bagi Saya Semua Yang Kita Ceritakan Disini Adalah Something Of Nature Mungkin Sebagian Dari Ini Tidak Bisa Exist Di Luar Dari Main Yang Lain Bisa Jadi Jadi Yang Perlu Difahami Tentang Naturalisme Saya Adalah Naturalisme Saya Kenapa Saya Seorang Naturalisme Karena Cuman Ini Yang Bisa Saya Ketahui Of Natural Thing Kita Tidak Bisa Mengetahui Sesuatu Yang Super Natural Oke Kenapa Pede Kalau Bisa Grasping Natural Realities Bisa Membangun Pengetahuan Yang Korrespond Dengan Realitas Natural Karena Bisa Dibuktikan Oke Pembuktikannya Ini Dalam Konteks Apa Verifikasionisme Ataukah Dalam Konteks Justifikasi Rasional Empiris Justifikasi Justifikasi Rasional Dan Empiris Bagaimana Dengan Realitas Subatomik Itu Natural Entities Kan Kalau Bahasanya John Searle Itu Brute Reality Brute Fact Bukan Institutional Fact Artinya Sama Seperti CO2 O2 Hidrogen Tanpa Pendefinisian Tanpa Perspektif Manusia Dia Sudah Mandiri Yang Bang Fuad Maksud Sebagai Natural Entities Itu Adalah Apakah Sama Dengan Mind Independent World Sebagaimana Dibayangkan Oleh Realisme Metafisik Ya Mind The universe Mind Independent Oke Mind Independent Oke Saya nyambung Tadi Apapun Konsepsi Kita Tentang Dia Itu Tidak Bisa Merepresentasikan Real Object Hanya Real Qualities Dan Konstruktif Qualities Kenapa Saya Mengatakan Demikian Karena Semua Bayangan Kita Tentang Realitas Itu Tidak Pernah Keluar Dari Konteks Kebertubuhan Konteks Corporality Kenapa Contohnya Kita Sebagai Spatial Temporal Being Maka Pengandian Kita Teng Realitas Tidak Pernah Keluar Dari Konteks Spatial Temporal Itu Saya Sepakat Tadi Tapi Bagaimana Dengan Klaim Bahwa Seorang Naturalis Itu Lebih Proper Lebih Superior Dibandingkan Seorang Supranaturalis Di Dalam Menjelaskan Realitas Misalnya Kalau Kita Bilang Objek Natural Itu Adalah Objek Yang Ada Begitu Saja Di Alam Semesta Tanpa Memerlukan Belas Kasihan Intensionalitas Kita Ketika Itu Di Persepsikan Maka Mereduksi Representasi Kita Atas Objek Itu Sama Dengan Agama Agama Berusaha Untuk Forecasting Realitas Realitas Bepas Bepas Pakai Tuhan Bukan Pakai Instrumental Science Itu Bedanya Tapi Ketika Hasil Akhirnya Mana Yang Lebih Dekat Dengan Realitas Kalau Menurut Saya Sebetulnya Tidak Ada Yang Lebih Dekat Di Antara Keduanya Semua Dalam Suatu Semesta Probabilitas Dan Ini Pernah Saya Kerjakan Dalam Disertasi Saya Artinya Apapun Klaim Orang Tentang Suatu Realitas Makanya Di Tataran Semantik Tataran Epistemik Itu Sebagai Satu Hal Sentuhan Subjektivitas Kreasi Subjektivitas Kita Yang Kemudian Itu Spasio Temporal Banget Makanya Orang Mengandikan Tuhan Pasti Dengan Satu Property Yang Human Banget Maha Mendengar Maha Melihat Bisa Marah Tuhan Bisa Sedih Mungkin Tuhan Bisa Happy Itu Manusia Banget Artinya Sebetulnya Realitas Ini Makin Didekati Itu Makin Jauh Kalau Gitu Kondisinya Gimana Bang Kalau Saya Memposisikan Naturalis Ini Sebetulnya Tidak Lebih Cool Dibandingkan Supranaturalis Saya Rasa Naturalis Memang Tidak Cool Nah Gimana Naturalis Tidak Punya Urusan Menjadi Cool Dia Punya Urusan Menjadi Mampu Menjelaskan Segala Sesuatu Cool Bukan Naturalis Yang Cool Saya Klaim Bahwa Oke Misalnya Saintisme Misalnya Oke Mereka Naturalis Perhenti Pada Alam Semesta Mereka Menyakini Realitas Ini Hanya Bisa Dijelaskan Melalui Instrument Science Natural Science Kalau Kita Speaking Ya Karena Mereka Menyakini Kita Pinjam Lagi Sini Realisme Instrumental Bahwa Kita Human Sebagai Subjek Yang Punya Keterbatasan Punya Sebagai Moral Agency Sebagai Conscious Agency Dan seterusnya Kita Punya Kemampuan Tapi Tidak Bisa Grasping The Inner Of Reality Inti Dari Realitas Makanya Kalau Sainitis Itu Kalau Realisme Instrumental Dia pakai Kacamata Bantuan Dia pakai Instrument Jadi Di lab Itu Sebetulnya Instrument Itu Yang Bisa Menjangkau Realitas Hasil Keterjangkauan Realitas Itu Kemudian Di Interpretasikan Ada Momen Hermetis Disitu Sehingga Apa yang Dipanggil Science Oleh Scientist Itu Sebetulnya Hasil Interpretasi Atas Realitas Yang Mereka Lihat Di Secondary Perspektif Yaitu Instrument Science Itu Artinya Scientist Itu Nggak Membaca Langsung Realitas Kalau Realisme Instrumental Artinya Sama Aja Orang Beragama Mungkin Dia Kurang Elegan Dalam Pandangan Scientist Karena Dia Tidak Kritis Terhadap Kacamata Yang Digunakan Karena Oke Dia Lari Kepada Faith Artinya Dengan Meyakini Satu Doktrin Agama Misalnya Tuhan Berada Di Langit Ketujuh Atau Di Ars Dan Semuanya Oke Yakin Begitu Aja Mungkin Itu Kurang Elegannya Dalam Pandangan Sainisme Kalau Sainisme Ini Bisa Nah Kalau Posisinya Kayak Gimana Yang Pasti Saya Bukan Seorang Sainisme Itu Ya Saya Bukan Seorang Sainisme Saya Tidak Membuat Klaim Bahwasanya Semua Realitas Semua Natural Hanya Bisa Dibuktikan Oleh Sains Saya Tidak Berani Membuat Klaim Itu Tapi Seidaknya Begini Dan Saya Tidak Mengatakan Ini Dalam Dalam Rangka Saya Ingin Mendukung Sainisme Saya Mengatakan Begini Coba Dulu Semua Klaim Klaim Agama Ini Dijustifikasi Secara 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 Sains Secara Rasional Empirik Coba Dijustifikasi Kira-kira Klaim Kebenaran Itu Masih Masih Ini Gak Masih Berdiri Kokoh Gak Apakah Dia Sudah Runtuh Kalau Sains Dan Sekali lagi Saya Bukan Mengatakan In Favor Of Sains Saya Mengatakan Ini Karena Memang Kesinilah Bukti Itu Mengarahkan Saya Kalau Sains Kita Dekonstruksi Semua Finding Finding Kita Falsifikasi Kita Lakukan Apapun Untuk Membuat Dia Menjadi Konyol Dia Tetap Bisa Dikata Ulang Pemahaman Itu Dia Bentuk Sebuah Pemahaman Yang Baru Lakukan Itu Kepada Agama See What Happens Tadi Maksudnya Jangan Dibenturkan Klaim Metafisik Dengan Klaim Sain Itu Itu Yang Menjadi Bermasalah Kenapa Karena Agama Itu Tidak 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 Memberikan Ruang Objek Itu Sejelas Sejelasnya Mungkin Beda Dengan Sains Objek Itu Harus Jelas Dia Harus Individual Things Dia Harus Concrete Dan Seterusnya Sementara Agama Kan Bergerak Di Layar Yang Berbeda Artinya Kalau Semisal Kita Menuntut Agama Untuk Sejelas Sejelas Memposisikan Objek Itu Akan Untuh Kenapa Kalau Saya Kalau Menurut Saya Mungkin Minta Komentarnya Kalau Untuk Mempertemukan Debat Yang Tidak Ketemu Antara Naturalis Dan Supranaturalis Ini Kita Butuh Satu Rekonstruksi Di ranah Status Ontologis Dari Pernyataan Pernyataan Baik Itu Di Sains Maupun Di Bahasa Agama Kenapa Karena Saintis Ini Menganggap Bahwa Semua Religious Language Itu Meaningless Kenapa Karena Mereka Objek Semantik Objek Makna Objek Linguistik Objek Pernyataan Yang Tidak Exis Meskipun Kita Harus Kritis Juga Terkait Dikotomi Exis Dan Non Exis Ini Gitu Karena Salah Satu Penyebabnya Adalah Terlalu Strik Membedakan Antara Ini Yang Exis Ini Yang Tidak Exis Gitu Sehingga Ketika Kita Menyebut Satu Entitas Yang Non Sepatio Temporal Brown Square Persegi Tiga Bundar Atau Unicorn Sherlock Holmes Dan seterusnya Kalau kita Ngomong Dalam Konteks Intensionalitas Semua itu Diarahkan oleh Intensionalitas Kita Nah Hanya saja Menurut saya Yang Membedakan Status Ontik Objek Itu Adalah Komitmen Ontologis Kita Terhadap Objek Itu Jika Seseorang Itu Berbicara Dalam Konteks Dia Punya Komitmen Ontologis Bahwa Apa Yang Dinyatakan Itu Adalah Truly Exis Dalam Satu Realitas Yang Mind Independent Ya Maka Itu Adalah Orang Yang Supranaturalis Dia Menerima Yang Natural Dan Juga Menerima Supranatural Dia Mengcombine Itu Bukan Pure Super Natural Nah Tapi Kalau Semisalnya Kita Pertemukan Dia Dalam Satu Petitik Temu Yang Selalu Dikotomis Antara X Dan Tidak Aksis Maka Nggak Akan Bisa Ketemu Makanya Kita Harus Ramp Rekonstruksi Dulu Bagaimana Status Ontik Dari Objek Yang Dirujuk Ini Nah Caranya Itu Sebetulnya Kita Ada Alternatif Di Antara Yang Tidak Aksis Ini Yaitu Yang Subsist Tapi Subsist Ini Kondisi Yang Terbatas Untuk Aksis Kan Nah Itu Itu Juga Nggak Match Dengan Ketuhanan Kenapa Nggak Bisa Kita Memposisikan Tuhan Sebagai Objek Yang Aksis Dalam Kondisi Yang Terbatas Yang Subsist Properti Konstitutif Yang Kata Bang Fah Tadi Bahwa Orang Mempersepsikan Tuhan Tidak Jauh Beda Dengan Apa Yang Dia Ketemui Sehari Hari Natural Things Kita Ngomong Maka Itu Menentukan Bagaimana Konsepsinya Tuhan Nah Makanya Kita Harus Bergerak Disitu Kenapa Ini Sebuah Kritik Saya Terhadap Perdebatan Teis Yang Terlalu Teologi Sentris Artinya Apa Tidak Bisa Ketemu Meskipun Dalam Satu Klaim Ontolog Perdebatan Kosmologis Tapi Tidak Selesai Pada Tataran Eksistensi Itu Akan Kabur Gitu Kalau Sebagai Seorang Naturalis Gimana Saya Penasaran Dengan Naturalis Bang Puat Ini Sebagai Naturalis Yang Apa Ini Dalam Tegangan Realis Dan Antirealis Ini Saya Bgini Tuhan Tuhan Allah Katakan Tuhan Yahweh Dia Real Dia Exist Saya Merasa Semua Ini Exist Tetapi Apakah Dia In line With reality Dia Tidak Karena Kita Exist Di dalam Apa Exist Within Our Mind Kehebatan Di atas Makhluk-makhluk Yang Lain Dia Bisa Memikirkan Abstract Things Yang Tidak Bisa Menjadi Real Things Saya Gak Tau Caranya Saya Bukan Seorang Antropolog Tapi Saya Pikirkan Adalah Salah Satu Cara Yang Paling Prominent Di Setiap Kebudayaan Manusia Adalah Menyatukan Aspek-aspek Fisiologis Dari Suatu Entitas Digabungkan Ke Entitas Yang Lain Salah Satu Patung Tertua 50.000 Tahun Usianya Itu Namanya The Lion Lion Man Manusia Dengan Kepala Singa Dia Menggabungkan Dua Natural Things Bisa Saya Katakan Menggabungkan Banyak Natural Things Yang Pertama Natural Things Lion Lain Natural Things Dia Real Kepala Konsep Kepala Kepala Real Kepala Dan Dia Menggabungkan Badan Badan Real Badan Dan Manusia Digabungkannya Menjadi Dalam Satu Entitas Yang Baru Yang Namanya Lion Dia Bisa Exist Sampai Ke Level Apa Patung Tapi Dia Tidak Bisa Exist Sampai Ke Level Real Tidak Tidak Ada Real Lion Itulah Seperti Kita Mengomongin Persegi Tiga Bundar Tidak Mungkin Dia Exist Dalam Realitas Konkret Karena Existensinya Akan Merusak Tatanan Natural Oke Jadi Oke Saya Percaya Tuhan Allah Tuhan Yahweh Exist Oke Terserah Tapi Dia Exist Exist In Our Mind Itu Dia Sebagai Objek Utuh Atau Hanya Fragmentasi Objek Itu Karena Kalau Itu Sebagai Objek Utuh Itu Bukan Tuhan Tidak Ada Komitmen Ontologis Tentang Exist Tuhan Kalau Meletakkan Tuhan Sebagai Satu Realitas Dengan Satu Sikap Yang Anti Realis Maka Ya Hanya Konstruksi Pikiran Kesadaran Tapi Kalau Dalam Konteks Ketuhan Yang Kalau Yang Saya Sebagi Konsepsi Kita Tentang Tuhan Itu Yang Main And Consist Constructed Objek Bukan Tuhan Ansih Tuhan Itself Oke Tapi Tuhan Yang Sebenarnya Ada Dimana Begini Tuhan Saya Saya Bilang Tuhan Saya Enggak Bilang Tentang Tuhan Seperti Kita Fahami Saya Sendiri Tidak Faham Tuhan Itu Apa Menceritakan Tuhan Bagi Saya Sesuatu Itu Sesuatu Yang Berada Di Ambang Batas Pengetahuan Saya Makanya Saya Membuat Tesis Jurnal Homo Scientia Jurnal Exis Dia Ada Dia Bisa Ditulis Kan Begitu Itu Dulu Kenapa Karena Saya Enggak Bisa Tahu Tuhan Saya Enggak Bisa Tahu Sesuatu Yang Di Luar Kemampuan Saya Untuk Mengetahuinya Dan Gini Saya Saya Pernah Ngomong Profesor Graham Op Disini Beliau Cuma Ketawa Tapi Saya Ngerasa Prof Jangan Ketawa Ini Serius Aku Bisa Seteris Mikirkannya Saya Enggak Bisa Membuktikan Seperti Mas Udi Enggak Bisa Membuktikan Bahwa Dibelakang Mas Udi Ada Kucing Lagi Salto Tentu Tidak Ada Tapi Kita Enggak Bisa Membukti Empirically Speaking Kenapa Kita Limited Within Our Physical Constraints Bagi Saya Untuk Bisa Mengetahui Tuhan Minimal Dengan Duduk Kayak Begini Kita Bisa Tahu Di Belakang Ada Kucing Salto Empirically Empirically Bukan 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 Bisaat Kita Sudah Keluar Dari Human Constraint Empirically Itu Bukan Sesuatu Yang Diketahui Melalui Panca Indra Kita Bukan Melalui Indrawi Kita Tetapi Melalui Something Else Disinilah Saya Menjadi Seorang Experimentalis Tapi Itu Sesuatu Yang Serius Karena Kalau kita Nggak Bisa Melakukan Itu Bagaimana Mungkin Kita Bisa Melakukan Mengetahui Sesuatu Something Of Beyond Tuhan Kalau Dia Ada Dia Something Of Beyond Oke Kita Kembali Lagi Ketadi Saya Tertarik Sama Argumentasinya Bang Fuad Tadi Bahwa Semua Itu Real Itu Kalau Saya Lihat Bukannya Nanti Jatuhnya Bang Fuad Malah Menjadi Flat Ontologist Semua Itu Exist Dalam Tidak Ada Hirarki Disitu Padahal Caranya Unicorn Persegi Tiga Bunlar Exist Itu Beda Dengan Cara Meja Ini Exist Kenapa Yang Satunya Itu Violating Natural Law Yang Satunya Enggak Makanya Ini Konkret Nah Itu Terima kasih Saya Dapat Insight Dengan Bang Fuad Tadi Beliau Memilah Antara Ada Yang Konflik Natural Law Itu Tambahkan Kalau Ini Dia Ngikutin Aturan Natural Nah Kalau Saya Bilang Bang Fuad Ini Malah Cenderung Ke Flat Ontology Kalau Kayak Gitu Mungkin Bisa Malah Contradiksi Dengan Argumentasi Yang Pertama Tadi Bahwa Antara Meja Ini Dengan Unicorn Itu Sebetulnya Modus Exist Itu Beda Sementara Bang Fuad Bilang Tadi Everything Is Real Bagaimana Itu Sorry Everything Exist Bukan Real Sorry Maaf Saya Perlu Real Itu Adalah Jika Dia Inline With Natural Fact Sorry With Direct Fact Ya Kita Pakailah Istilah Kayak Gitu Ya Saya Takut Nanti Kita Tenggelam Di Kesesatan Di Pemaknaan Karena Kita Mungkin Bisa Jadi Menggunakan Dua Sistem Pemaknaan Yang Berbeda Saya Hanya Pengen Kulik Aja Klaim Bahwa Everything Exist Dengan Satu Kecenderungan Mengarah Ke flat Ontologi Dimana Tidak Ada Semua Itu Mempunyai Cara Untuk Exist Yang Sama Gitu Sedangkan Tadi Bang Fuat Bilang Ada Yang Melanggar Aturan Hukum Natural Ada Yang Enggak Itu Sudah Menunjukkan Berbeda Cara Exist Pastinya Jadi Gini Manusia Berjalan Di Atas Air Sorry Orang Kristen Itu Melanggar Hukum Natural Dia Bisa Exist Saya Mengatakan Itu Manusia Berjalan Di Atas Air Itu Menunjukkan Bahwa Saya In Some Way Dia Exist Di Dalam Pikiran Saya Karena Saya Bisa Menceritakannya Dari Mana Bahasa Ini Keluar Kalau Saya Tidak Memikirkannya It Exist Within My Mind Dan Itu Bisa Di Utarakan Bisa Ditulis Bisa Digambar Bisa Dibuat Filmnya Bahkan Captain America Bisa Dibuat Filmnya Tapi Bisa Exist Outside Of Dia Bisa Exist Dalam Bentuk Kata Yang Saya Bicarakan Tadi Tapi Saat Kita Sebut Katanya Kita Gambarkan Di Dalam Skenario Dia Sudah Kehilangan Properti Yang Membuat Exist Dalam Kita Begitu Itu Something Of Exist Tapi Lagi-lagi Kesini Something Exist Only In Our Mind Itu Berarti Sikap Anti Realis Yang Kemudian Itu Tidak Bisa Meskipun Ada Satu Filsup Yang Aneh Kelewatan Aneh Yang Namanya Don Cupid Dia Bilang Ada Namanya Religious Anti Realis Tapi Dibantai Habis Oleh Filsup Lainnya Bahwa Itu Fiksionalis Saja Itu Dia Punya Sikap Epistemik Terhadap Satu Hal Tapi Tidak Dengan Sikap Komitmen Ontologis Bahwa Realitas Itu Bener-bener Exist Objectively Nah Kalau Misalnya Tadi Bang Buat Bilang Oke Sejujurnya Gini Tolong Jawab Pertanyaan Saya Sama Enggak Ketika Saya Bilang Satu Hal Itu Selagi Saya Bisa Pikirin Maka Dia Exist Dengan Saya Mengatakan Bahwa Oke Realitas Exist Tanpa Saya Pikirin Dia Exist Dengan Sendirinya Mungkin Kita Bicara Soal Potensiality Gimana Ini Mirip Potensialitas Ini Mirip Seperti Mungkin Lujuk Mungkin Lujud Yang Diadopsi Oleh Arsetonisme Dalam Filsafat Islam Soal Itu Filsafat Islam Yang Adopsi Arseton Tapi Bahasanya Beda Mungkin Lujud Dan Wajib Lujud Tapi Kita Bicara Di Bagian Kita Bicara Di Bagian Ontological Arguments Jadi Ada Istilahnya Necessary Being Kita Bicara Disitu Dulu Kita Bicara Begini Pas Pula Ini Jurnal Ketiga Saya Nanti Mau saya Rilis Mungkin Bulan Depan Nanti Kita Pelajari Lagi Siapa Tahu Bisa Dibuat Jurnal Internasional Jadi Ada Sesuatu Yang Potensial Untuk Exist Ada Sesuatu Yang Sesuatu Yang Sesuatu Yang 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 Sesuatu Yang Jika Exist Itu Melanggar Natural Misalnya Misalnya Begini Besok Itu Belum Exist Tapi It Has Potensial Of Being Exist Kenapa Semua Konsepsi Tentang Besok Dan Apa Yang Akan Terjadi Di Hari Esok Itu Tidak Melanggar Hukum Hukum Natural Misalnya Begini Tanggal 29 Mei Belum Kejadian Saya Buat Lagu Tentu Tentu Tapi Bisa Menjadi Ada Bisa Di Tanggal 29 Karena It Has Potensial It Has Potensial To Exist Without Violating Nature Law Oke Itu Saya Bisa Katakan Sebagai Propositional Belief Propositional Belief Kenapa Karena Ada Psikological Attitude Terhadap Satu Kejadian Yang Kita Yakini Bahwa It More Probable Than Not Exist Misalnya Tadi Lagu Tercipta Sebagai Ex Bang Fuad Menyikapi Satu Kejadian Itu Dengan Satu Potensialitas Yang Lebih Besar Dibandingkan Tidak Terwujud Maka Lebih Yakin Bahwa Itu Terwujud Itu Propositional Belief Meskipun Itu Banyak Yang Mengkritisi Artinya Apa Kita Yakin Itu Ada Propositional Belief Jadi Sikap Kita Terhadap Satu Kondisi Yang Kita Yakini Kenapa Kita Yakin Itu Exist Karena Potensiality Gitu Kan Bukan Kita Yakini Dia Exist Tapi Dia Punya Kemampuan Untuk Menjadi Exist Saya Tidak Meletakkan Kria Gini Saya Gak Yakin Bahwa Saya Akan Menciptakan Lagu Oke Itu Punya Potensiality Untuk Menjadi Exist Menjadi Ada Apapun Itu Dan Dia Tidak Akan Merusak Natural Apapun Bentuknya Kecuali Mungkin Kalau Kita Bicara Soal Oke Saya Gak Faham Banyak Di Bagian Sini Kita Bisa Menceritakan Lagu Yang Mempunyai 964 Tangga Nada Walaupun Yang Ada Paling Banyak 7 Sampai 13 964 Tangga Nada Menurut Saya Itu Tidak Tidak Bisa Exist Atau Diluar Dari Lagu Dibuat Dari Getaran Frekuensi Yang Diluar Frekuensi Yang Yang Naturally Possible Tapi Lagu Seperti Yang Kita Lihat Banyak Di Dunia Ini Ada Kita Dengar Itu Itu Sesuatu Yang Exist Dan Lagu Lagu Yang Mungkin Besok Diciptakan It Has Potensiality To Exist Dan Sekali Lagi It Exist Keberadaan Tidak Merusak Natural Apapun Itu Yang Membedakan Sama Eksistensi Supranatural Dia Tidak Bisa Exist Dan Menurut Saya Kalau Kita Katakan Gini Tapi Potensi Unt Menjadi Exist Itu Sudah Melanggar Ontology Speaking Tuhan Itu Menurut Pemahaman Yang Dipahami Banyak Banyak Oteisme Selalu Ada Selalu Ada Bahkan Ada Mengatakan Dia Diluar Dari Spesial Temporal Constrains Kan Begitu Jadi Bagi Saya Apa Namanya Ya Oke Ini Udah Menjauh Dari Tuhan Things That Can be Potentially Exist Things That Yang Belum Exist Pempunyai Potensial Itu Untuk Menjadi Exist Selama Dia Tidak Menabrak Any Natural Law Oke Acuannya Adalah Natural Law Oke Kenapa Saya Tadi Pagi Proposional Belif Itu Sebetulnya Ada Mental Attitudenya Bang Buat Menyikapi Satu Kemungkinan Itu Mental Attitude Tidak Merusak Apapun Terkait Natural Law Tapi Sebentar Dalam Konteks Logika Misalnya Oke Bisalah Kita Mengatakan Mungkin Dia Sebagai Logician Yang Naturalis Bahwa Dia Menganggap Bahwa Aturan Logic Law Itu Adalah Bagian Dari Part Of Natural Law Sehingga Dia Tidak Boleh Dicemari Dirusak Oleh Satu Psikologisme Kenapa Karena Kalau Kita Sudah Memakai Satu Proposional Attitude Terhadap Satu Natural Law Atau Aturan Logika Yang Kemudian Bagian Dari Relitas Natural Itu Itu Akan Conflicting Akan Kontraproduktif Atau Kontradiktif Dengan Natural Law Itu Tapi Tadi Dalam Konteks Itu Sikap Sikap Mensal Attitudenya Bang Fuad Terhadap Satu Kemungkinan Itu Bahwa Bang Fuad Itu Lebih Cenderung Yakin Daripada Tidak Yakin Suatu Hal Terjadi Kenapa Karena Ada Kausalitas Yang Bisa Dijelaskan Secara Natural Tapi Itu Belum Terjadi Itu Belum Terjadi Tapi Itu Bisa Terjadi Ini Bukan Perkara Saya Percaya Atau Tidak Itu Perkara Sesuatu Gini Saya Mau Percaya Mau Enggak Percaya Pun Jika Besok Ada Lagu Baru Yang Tercipta Maka Lagu Baru Lagu Itu Akan Tercipta Maka Lagu Tercipta Itu Tidak Membutuhkan Saya Untuk Mempercayainya Katakanlah Besok Tiba-tiba Ada Orang Artis Dari Medan Misalnya Dia Buat Lagu Baru Saya Tidak Perlu Untuk Mempercayai Dia Akan Membuat Lagu Itu Tiba-tiba Menjadi Exist Kenapa Saya Mengatakan I Belief Karena Itu Belum Terjadi Pastinya Saya Mengatakan Saya Saya Mengatakan Itu Karena Saya Meletakkan Posisi Saya Sebagai Subjek Yang Mengobservasi Proses Terjadinya Itu Dalam Acuan Natural Law Itu Tadi Coba Coba Kita Diseminasi Kita Semua Yang Saya Jelaskan Saya Rasa Saya Tidak Merusak Natural Law Apapun Kecuali Saya Percaya Besok Akan Timbul Segitiga Bersegi Empat Itu Melanggar Natural Law Menggunakan Believe Ataupun Tidak Disaat Saya Mengatakan Itu Saya Membuat Proposional Atau Apapun Disaat Saya Membuat Proposisi Kepercayaan Itu Ataupun Tidak Jika Besok Ada Segitiga Bersisi Empat Maka Itu Sudah Melanggar Natural Bersalah Oke Ini The End Of Episode Sebetulnya Sudah Jelas Posisinya Bang Fuad Artinya 52 Menit Hampir 53 Menit Ini Kita Ngobrol Itu Sebetulnya Sudah Terlihat Meta Narasi Dari Fuad Adalah Seorang Naturalis Karena Artinya Ini Kita Perlu Mendiskusikan Juga Mungkin Di episode Berikutnya Melanjutkan Tadi Di opening Saya Bicara Tadi Apa Sih Bedanya Menjadi Filsub Akademik Dan Non Akademik Apakah Filsub Itu Harus Ada Pengakuan Dari Komunitas Ilmiah Dengan Perangkat Standarisasi Yang Dalam Tanda Kutis Sangat Institusional Itu Nanti Akan Kita Bahas Dikuliti Dibahas Dengan Kawan Saya Satu Lagi Nanti Kita Undang Thank you Ini Daging Semua Daging Semua